Sebagainya dihitung kurang lebih 520 kg beras Kalau dihitung harga beras misalkan Yang di blog diseterusnya Biasanya ada berapa tuh ya Anggap 8.000 ya Pak ya 7.000 Kalau beras, nah kan 8.000, 7.000 Nah kalau 7.000 berarti 7 x 5 berapa? 3.500.000 7 x 12, 14 berarti kurang lebih 3.614.000 gitu Pak ya Kalau nih shopnya pakai Pertanian Nah sekarang kalau gaji Pak Siapa? Pak Adi ya siapa? Casdi Pak Casdi misalkan 10 juta Kira-kira cukup di shop atau tidak? 5 juta cukup? Berarti saat sederhana Oh berarti ditunaikannya saat panen Saat panen berarti bukan setahun Sekali tuh Pak yang haul Berarti sebulan Sebulan sekali ditunaikan Ini yang menggunakan Yang dipakai ini oleh Lajnas Lembaga Ambil Zakat Nasional Seperti Domit Wapak, PKPU Dan lain sebagainya Ini yang menggunakan konsep ini Ini Lajnas Ini Apa namanya Lajnas Kali ini dipakai di siapa? Si A Tapi kurang populer yang ini Yang lebih cerita adalah Dua ini Sengaja saya sampaikan Biar kita tahu Gimana model-model di Indonesia Nah Ini dikeluarkan setiap bulan Gajian Kalau dulu undang-undangnya 38 Sekarang Nomor 23 tahun 2011 Analogi Jakarta Perdagangan Dan sebagainya Ini ada perusahaan ya Perusahaan itu diantarikan Seperti itu Nah ini Tadi sudah kita singgung Nah kemudian ada tujuan zakat Ini kau balik-balik lagi nih Nah ini dia Tadi tujuan zakat Tadi ini terbalik ya Yang bukan hanya ekonomi Tetapi juga kita lihat ini Menurut apa namanya Bayazid Dia mengatakan Ahdabu zakat Tujuan zakat itu Beranegar agam Sebelum bahas tentang Tujuan zakat Nyatakan Zakat itu termasuk Bentuk dari Syukur kepada Allah Ingat kita sering Menyalahkan arti Syukur itu kan Terima kasih Yang sering kita terjemahkan Cuma terima aja Kasihnya Dilakukan ya Nah dalam konsep Zakatimah sedekah Tentanya kita terima Baru disyukuri Kita kasih Bukan syukur-syukur Tapi dikasih Bahkan dulu Pernah saya sampaikan juga Abdurrahman bin A'ub Sahabat Rasulullah Itu sampai sedekah 40 ribu dinar Sampai 50 ribu dinar Waduh Masya Allah Ini malahnya sahabat Coba hitung Mbak Iya kan Nah 40 ribu dinar Tadi Satu dinarnya berapa 2 juta Seratus 25 ribu rupiah Dikali 40 ribu dinar Kurang lebih 85 miliar Itu sedekah Luar biasa Karena kenapa Menyatakan hidup dinar Cuma sebentar Kalau kita sering Baca hadis Baca kajian-kajian Berbandingan Bahkan diteliti Hidup di dunia Satu Apa Seribu Berbanding satu hari Di akhirat Begitu ya Kalau pakai logika Sederhana Berarti 24 jam Di akhirat Berapa tahun Seribu tahun Iya kan Di dunia Kalau dihitung berarti Seribu dibagi 24 Kurang lebih 41 Koma Sekian tahun Nah Berarti kalau ada yang meninggal 40 tahun Berapa jam tuh Cuma hidup di dunia Cuma satu jam Hitungan akhirat Kalau sampai ada yang 82 tahun 3 bulan Itu bonus Itu baru 2 jam Kalau nabi 63 tahun Kurang lebih Satu jam setengah Masa kita sombong Ini renungan yang luar biasa Makanya wajar aja tadi nih Para Sahabat itu Dia Luar biasa Hartanya Jiwanya itu Karena Allah Sampai 100% Kau disedekahkan Ini yang sahabat Abrahman bin Naud 40 ribu Bayangin 85 ribu Kalau dibeliin Es cendol Taruh di masjid Hal Hidayah Jadi ini yang bisa kita lihat Termasuk nih Syukur kepada Allah Subhanallah Yang mati Lati Yang telah dibagikan Kepada alal insan Ini bisa kita lihat Sebagai konsep Yang bisa kita lihat Ini saling menanggung Bentuk kemasyarakat Al istimaiya itu Nah Tujuan zakat sebetulnya Al-ahdab ad-diniyah Tujuan agamai Apa dalihnya Lasakka Tidak ada keraguan nih Bahwa sebetulnya Tujuan zakat kita ini Ya ini tujuan dari zakat Tadi secara dinianya Cuman dua Walaupun tadi Tidak sampaikan Ada yang namanya Zakat Ada yang namanya An-nama Tadi kita singgung Tunggu an-nama Orang yang berzakat Artinya berkurang Bertambah Berkembang Tadi kita dapat hitungan Satu juta Dikurangi seratus ribu Jadi berapa Bukan sembilan ratus Jadi berapa Sembilan ratus Juta Nah ini contohnya Ada guru TK Datang Pak Ustadz Tolong doain Gaji saya naik Gaji guru TK Di Bekasi Dikur ratus ribu Disini sama ya Sama Gajal beda gitu kan Pak Ustadz Gaji saya Dikur ratus ribu Mohon doain Gaji saya biar naik Lima seribu rupiah Kata usahnya Naiknya dikit amat Tiga ratus jadi Dua ratus Naiknya berapa Dua ratus ribu Iya Pak Ustadz Dia menjelaskan Dia menjelaskan Begini Pak Ustadz Kenapa saya minta lima seribu Karena kepala TK aja Gajinya lima seribu rupiah Karena yang maksimal Oh TK Ini gak mungkin Lebih dari itu Yaudah Bagaimana cara saya sedekain nih Pak Ustadz Tiga ratus ribu rupiah Saya akan yakin Allah akan memberikan ganjaran Ikhlas Karena Allah Saya tingkatin sholat saya Puasa saya Baca Quran karena Allah Ternyata 10 bulan berikut Tidakkan Pak Ustadz Pak Ustadz Alhamdulillah gaji saya naik Bukan lima ratus Tadi mintanya berapa ya Lima ratus Naiknya berapa Dua ratus Gaji saya bukan lima ratus Pak Ustadz Gaji saya sekarang Alhamdulillah Lima belas juta Tiga ratus ribu rupiah Alhamdulillah Kata Ustadz nanya Gimana ceritanya Lima ratus ribu rupiah Kebetulan saya nikah Moreng gaji 15 juta rupiah Ya Mohon maaf Kisah ini seolah-olah Bercanda Tapi memang serius Bener Gak usah jauh-jauh Pak Kardi Yang tadi misalkan kita Bersedekat Anggap Misalkan minimalis Sekarang kebanyakan Karena banyak rumah minimalis Sedekatnya minimalis kan Dua ribu umpamanya Ya kita paling ngaji dah tuh Tapi minimalis Gak apa-apa Dibanding tidak sama sekali Ya kan rutin Nah Dua ribu rupiah Kita sedekat Rupanya Udah jam siang Ini udah lagi siang nih ya Jam makan Nah isoma Ya kan Rupanya beli nasi Gak usah jauh-jauh Yang dipadang harganya Kurang lebih dua puluh ribu rupiah Bersas Casdi Rupanya Makan Pas makan Selesai Mau bayar Ketemu sama kawan yang baik hati Dibayarin Pernah gak begitu? Pernah Oh Lihatlah memang Nah Ini bukan logika sederhana Memang ada Janji Allah Inna wala Yuklipul niat Minimal 10 kali lipat Dua ribu dikaji Dua puluh ribu Karena saya hakin Saya juga sering Begitu juga Ada orang sedekat Saya diminta Buat bayar SPP Pernah saya Ada saudara Saya kasih uang Satu juta Eh saya dapat Satu juta Ini logika yang Sang sederhana Bahkan ada juga Kisah Saya teliti Dan saya sering curhat Ada yang OB Karena dia sering sedekah Karena dia lihat Ada saudaranya Itu meninggal dunia Tidak ada yang membiayai Dia yang sering Saya biayai Kasih uang Padahal logika sederhana Anaknya gak bisa kuliah Tapi bisa kuliah S3 gratis Sampai di Malaysia Doktor OB Bahkan semua anaknya Ada kurang lebih Lima orang itu Kuliahnya di perguruan tinggi OB Berapa Ini yang Sasaran anak Memang Ya Allah Gak akan inggal Bahkan Ada kepala cabang Di bank Karena saya kerjanya Yang muter-muter Pak Gitu kan Karena saya lihat Alhamdulillah Indonesia ini kan Kurang lebih 17.000 pulau Luar biasa Itu belum ditambah Pulau gadung Belum ke bank Oke ini Diingatkan saja Kembali Nah ini Ya dari awal-awal Kalau memang Udah dijelaskan Kita bahas kitab aja kan Kitabnya sudah memang Disiapkan Tapi kemarin Pokoknya Sharing aja Diskusi Ya sudah saya bilang Tidak perlu Kita Pakai slide lah Begitu kan Ini ada juga ini Ada konsep tadi Bukan hanya Nama Berkembang Berkembang Pengusaha Dilebak Itu dulu ada Kewajiban Untuk bayar Infak 1,5% Ada peredaknya Ternyata saya tanya Pengusaha-pengusaha Apa yang dilakukan Ketika dibayar Infak Juran paksa Walaupun awalnya Niatnya gak ikhlas Itu Karena terpaksa Ternyata Dia sedekah Orderannya Semakin naik Dan banyak lagi Model-modelnya Al-Barakah Al-Birkah Berkah itu Asal katanya Birkah Ada namanya Zia Datul Lahir Bertama Amal kebaikan Makanya Nimat pak Tukang Nasi Uduk itu Bisa sampai Anaknya Doktor Anaknya Bisa kuliah Kanak Kenapa Berkah itu Rizkinya Halal Dia dapatkan Dan seterusnya Sampai bisa Oh ternyata Dia rajin sedekah Tajin zakat Dan lain sebagainya Ada yang namanya Tujuannya Tadi ini Ini tujuannya Ini kenapa Untuk membersihkan Untuk membersihkan Sebagai mana Tadi Untuk Menyucikan Jiwa Jadi makna Dalam Al-Quran itu Secara Tujuan Agama Adalah Tujuannya Apa namanya Ad-Dini 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 Agama Tuto Hiru Batu Zaki Makanya Wajar Di dalam Surah Assam Kalau kita Ingin Sukses Resepnya Cuma Dua Kita Suruh Pilih Mau sukses Mau gagal Kalau Mau sukses Apa Rahasianya Kalau Dalam Surah Assam Put Aplaha Man Zaka Sungguh Telah Sukses Orang Yang Menyucikan Jiwanya Kalau Untuk Lebih Jelas Lagi Tentang Training Training Orang Bisa Sukses Dunia Akhirat Ada Training Nama Quran Equation Nanti Bapak-bapak Yang pernah Ikut Kajian Dengan Saya Dapat Diskon Katanya Bisa 50% Nanti Bisa Hubungi Pihak Mas Pras Dan Kawan-kawan Itu Ada Kajian Tersendiri Bahkan Tadi Yang Saya Sampaikan Ada Bapak Al-Mutakun 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 Nah Ternyata Dari Sekian Ayat Dalam Al-Quran Kalau Orang Ingin Sukses Itu Menggunakan Redaksi Al-Mutakun Al-Mutakun Tuklihun Pakod Paza Pauzan Dan Sebagainya Intinya Apa Cuman Takwa Nah Itu Bisa Dilihat Termasuk Puasa Tujuan Takwa Takwa Bahkan Dijelaskan Itu Dalam Bajian Nanti Lebih Banyak Lagi Suruh Al-Imron Apa Sarat Takwa Yang Kita Bahas Impak Disitu Bukan Mana Impak Wajib Tapi Impak Sunnah Karena Kenapa Dalam Kadaan Doro Pisar Gembira Doro Sempit Berarti Wajib Sunnah Kalau Yang Wajib Ada Kewajiban Rucat Lagi Rasanya Ternyata Menjaga Emosi Memberi Maaf Nah Ini Dinyatakan Orang Yang Berjakan Impak Termasuk Muxinin Bahkan Dinyatakan Umpama Kalau Kita Tahu Kapan Meninggal Dunia Ini Kerenungan Jakarta Banyak Sekali Bisa Dalam Surah Menafikun Seandainya Kita Besok Meninggal Dunia Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Afiat Apa Yang Dilakukan Pak Sulhan Langsung Beribadah Pak Casdi Pak Suleyman Pak Eman Apa Janjinya Kalau Kita Dikasih Tahu Besok Meninggal Dunia Karena Hidup Dunia Sejam Sengah Jangan Sombong Jangan Jangan Takabur Apa Janjinya Walai Akhir Nafsad Tidak 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 Kita Tidak Mau 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 Apa Janjinya Kalau Kita Dikasih Usia Abdel Surah Menafikun Pak Asod Dako Wah Aku Minas Salihin Kalau Saya Besok Tahu Meninggal Dunia Besok Umbama Besok Karena Kita Camat Bapak Tahu Kapan Nenggal Dunia Gampang Kita Meninggal Dia Cuman Di hari Ketujuh Di Tujuh Hari Kalau 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 Nggak Senin Nggak 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 Ini Agak Menyimpan Sedikit Tapi Kita bisa Belajar Ada Filosofi Tujuh Sa'i Kita Dihatkan Prosesnya Dengan Apa Dengan Siti Hajar Dengan Nabi Ismail Siti Hajar Dan Ismail Tidak Berhenti Sa'i Sebelum Berapa Kali Lari Kecil Tujuh Kali Inna Sofa Wal Marwata Tawaf Berapa Kali Jangan Berhenti Sebelum Tujuh Kali Langit Dan Bumi Berapa Lapis Tujuh Lapis Bumi Tujuh Termasuk Hari Ada Berapa Tujuh Angka Taubat Kita Bener Kita 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 Zakat Kita Di hari Ketujuh Itu Ini yang Dinyatakan Tujuan Zakat Al Ahdab Al Istimha Ada Aspek Sosial Kenapa Terjadi Konflik Mohon maaf Saya Bukan Mengorek Jadi Konflik Di Indonesia Dulu Masih ingat Adalah Dayak Dengan Dengan Madura Ini kan Boleh jadi Ada renungan Boleh jadi Apa Yang lebih Sukses Biasanya Mendatang Kalau Jakatnya Baik Impaknya Baik Terjadi Kira-kira Konflik Tidak Terjadi Karena Tadi Kecemburuan Tapi Islam Luar Biasa Dimanapun Kita Berada Disitu Bumi